Nah ini ada juga yang lagi, baru-baru ini lagi viral ya, dan senang trending. Ini video dari program 86 ya, kita lihat dulu, ini dia. Di saat sampainya di jembatan pengarengan, saya pun dibuat kaget juga, karena saya melihat sesosok yang membuat bulu kudu kita merinding dari kejauhan. Ternyata setelah kita dekati, sosok tersebut merupakan bocah yang berpakaian seperti sesosok pocong. Dia beralasan ingin nge-prank, ingin mengerjain masyarakat sekitar. Yang tadinya kita merasa takut, akhirnya kita pun tertawa, karena bocah tersebut tertinggal oleh teman-temannya. Teman-temannya lari, dia hanya bisa meloncat-loncat, akhirnya tertanggap dengan tim. Bahannya lepas sendiri. Ini mau nge-prank orang-orang. Itu dia ya. Jadi dia lagi bareng sama teman-temannya. Kesalahan dia adalah diikat. Teman-teman yang bisa lari, dia loncat. Bisa. Itu dia ya. Tapi kita akan langsung ngobrol dengan orangnya yang jadi pocong. Dan juga bapak polisi yang memorgoki si pocong gadungan ini. Jadi pocongnya diundang nih? Cita undang ya. Kita langsung saja, inilah dia. Sep Tian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Sebelah sini, Pak. Silahkan. Saya di mana? Sebelah sana, Pak. Boleh? Teman kita. Oke, udah jadi teman ya. Sejak kapan ada pocong di BHL? Sejak ada dia. Sep Tian, kamu tinggal di mana dan sekolah enggak? Tinggal di Arman. Arman. Daerah mana? Depok, kelapa 2. Oh, Depok. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Enam. Kelas enam. Kelas enam SD. Emang cita-citanya pengen itu? Pengen jadi pocong? Enggak. Itu ceritanya lagi ngapain sih? Boleh kasih tau tadi, lihat ada di video itu. Ceritanya. Nyatanya pengen bikin itu. Yang bangunin sahur. Ya, bangunin sahur. Itu bangunin sahur. Itu bangunin sahur. Iya, bangunin sahur. Kata teman, bikin prank, bikin prank. Yaudah langsung ke PO. Pertama ke PO. Teman tuh disitu udah pilihnya. Gak enak. Ada jaguar, ada jaguar. Yang pas udah pengen arah pulang. Dari belakang datang satu orang. Siapa tuh? Ini. Dari TV. Terus yang lain kabur. Kamu kok gak kabur? Gak bisa lari. Pasrah. Pasrah. Mas, kadang kan video kamu tuh viral kan? Kamu terkenal. Bagaimana perasaan kamu? Biasa saja. Asik. Asik. Nah, kan kamu banyak temen-temennya. Kenapa yang dipilih kamu jadi pocong? Apa cocok kamu jadi pocong? Enggak, gantian. Gantian. Oh, gantian-gantian. Yang terakhir kamu. Berarti kamu akses ya. Ya. Dan disini juga ada bapak-bapak dari tim jaguar ya, Pak. Tepuk tangan bapak-bapak. Ada Pak Tulus Widodo dan Bipda Lungit Jati. Anggota kepolisian dari Polresta Depok. Bisa diceritakan bagaimana, Pak? Pas begitu ketemu dengan pocong kecil ini. Jadi awalnya emang kita tiap selama puasa ini, tiap malam Sabtu, malam Minggu, dan malam yang lainnya, untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, dan kejahatan lainnya, kita selalu patroli sampai pagi. Dan ketika melintas di Jalan Juanda, karena tempat tersebut biasanya digunakan untuk aksi tawuran. Kita curiga karena penerangan juga kurang begitu terang. Kita curiga, akhirnya kita datengin anak-anak itu. Kabur semua. Nah, ini yang anggota saya paling depan, awalnya sempat takut juga. Apaan itu putih-putih? Begitu didatengin, inilah akhirnya ketemu anak ini. Akhirnya, gimana perasaan kamu pas begitu ketemu bapak polisi? Kaget. Kaget. Takut. Tapi kelihatan muka kamu kayaknya santai aja. Nge-prank pak, nge-prank, nge-prank. Langsung nge-prank pak, nge-prank. Temen-temannya mana? Kabur pak. Tapi pak selain Sabtyan ini, bapak menemukan pertihal ini, pernah menemukan yang lainnya gak? Ada, sebelum-sebelumnya emang ada, dua bulan sebelumnya ya. Waktu itu di rumah, salah satu rumah di daerah Depok, emang rumah itu emang udah lama gak dihuni. Dan ada warga yang melaporkan ke kita, kalau rumah tersebut sering ada suara-suara yang aneh. Oh, menampakkan. Karena, dan ada pula yang memberi kesaksian bahwa ada warga yang sering melihat ceritaan seorang wanita. Nah, tapi kita bukan masalah itu, kita pikir pemikiran kita, di rumah tersebut ada, kita takutkan ada penyekapan atau apa. Dan setelah kita grepek ternyata rumah tersebut juga rumah-rumah yang berbau mistik gitu ya. Oh bener. Yang itu kejadian dua bulan sebelumnya. Tapi waktu bapak meriksa ke rumah itu gak ketemu pocong ini gak? Gak ada, belum ada nih. Belum dipanggil. Mas, tadi kan pas ngeliat putih-putih sempet kaget juga kan? Iya, saya sempet kaget. Kalau sempama dia setan beneran, saya juga bingung nangkapnya gimana gitu. Tapi gampang, kalau setan beneran gampang. Kan pocong cuma loncat-loncat doang. Bisa dikejar. Bisa ditangkep, tembus. Bisa ditangkep, Pak Esper kan gitu. Kamu jadi pocong itu gak takut? Tiba-tiba ada pocong beneran? Enggak. Enggak. Apa kamu sudah kenyal dengan pocong yang lain? Tapi kocak sih itu kocak. Ngeprank, Pak. Ngeprank, ngeprank, Pak. Ngeprank, Pak. Pengakuan dia ngeprank. Jadi teman-temunya itu ayah ngeprank warga maksudnya gitu. Tapi malah dia yang diprank teman-temunya. Tentang jauh, Pak. Tapi setelah kejadian itu, itu ditangkep atau di apa? Kita minta keterangannya. Kenapa dia berbuat gitu dan dia mengatakan bahwa prank. Akhirnya kita kasih pengertian. Supaya tidak dilakukan lagi. Takutnya ada warga. Karena waktu itu sedang menjelang sahur. Mungkin ada warga yang lewat. Punya penyakit jantungnya lemah atau apa. Takut naik kendaraan, kaget terus jatuh. Akhirnya kita kasih pengertian. Dan akhirnya kita pulangkan ke orang tuanya. Saya pengen lihat tuh areka adegan. Dia jadi pocong. Coba. Sini. Suwanya pakai bahasa apa? Manusia lah. Ini mustahil ada temannya nih. Tentang bahasa Indonesia atau bahasa? Sunda. Indonesia. Indonesia. Eh, kamu jadi pocong ya? Aku jadi generwo. Terus kamu mau ganti-gantian yang lain? Udah, terus giliran kamu. Ini temannya nih. Temannya ada tiga orang nih. Mau dipanggil ya dari penonton aja. Tiga orang. Nah, itu tuh. Nih, yang baju coklat nih. Nih. Iya, sini, sini mas. Iya, kamu. Dua lagi, dua lagi. Ayo. Yang baju pink, yang baju pink. Yang baju pink. Iya, kamu, kamu. Yang baju pink. Yang baju pink. Kamu, kamu. Iya, iya, kamu. Bukan, 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 bukan. Yang itu tuh. Iya, iya. Satu lagi, satu lagi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tuh. Ya udah, itu aja tuh. Iya, itu, iya, itu. Iya, itu, sini. Sini. Eh, mas, simpan mas. Waktunya nih. Itu yang pakai itu. Pakai sweater tuh. Iya, iya, itu, iya. Sini. Ayo, ayo, cepat, cepat. Buruan, mas. Ayo, buruan, buruan, buruan. Yaudah, gak usah deh, gak usah deh. Ini mah, kamu mandi gak? Mandi lah. Lek. Mau tempe. Iya. Lek. Hah? Anak kecil yang disini tadi mana? Ini. Oke, ceritanya gimana waktu itu? Kamu mau pakai, pakaian begini? Terus temen-temennya ngomong apa? Coba temen-temen nanya. Ini, gimana? Ini gantian siapa yang mau jadi pocong. Itu ditunjuk ke temen-temen. Oh, lu ngomong. Iya. Gantian, gantian lu jadi pocong. Ntar kalau ada warga, lu hahin gitu ya. Iya, takutin. Ayo, ngomong. Ngomong, ngomong. Lu gantian ya, jadi pocong. Iya, iya. Hah? Ya, udah gitu. Ya, gantian. Ya, kesini ngomongnya. Malah melotot. Lu gantian jadi pocong. Lu gantian ya, jadi pocong. Ah, pikri. Iya. Lu gantian jadi pocong. Lu gantian, lu pocong. Lu gantian ya, jadi pocong. Gue jadi pacar jedar. Udah ngomong. Udah ngomong aja. Udah. Udah. Kecepatan. Lu gantian jadi pacar jedar. Porusanya, lu. Yang ini ngomong apa? Lu ketawa lagi, lu. Udah ketangkep, ketawa, lu. Terus temen yang satu lagi ngomong apa? Ini gantian. Gantian juga katanya. Gantian lu. Keliling-keliling. Gantian lu. Oke. Oke, gitu doang. Terus lu beraksi kan? Iya. Gue warga nih. Ada yang kaget gak waktu itu? Ada. Ada? Oke, gue yang kaget. Yuk. Mulai. Action. Set. Jalan. Oh, gue jalan. Iya. Oh, gue kaget. Lihat lu gitu doang. Kau tawa. Lu kan bocor. Ngapain lu tawa. Kan gue kaget. Jidak lewat. Jidak lewat. Lewat-lewat. Lu takutinnya. Eh. Aco gak aco lo gak ada tuh. Action. Ceritanya kurang nonton. Da 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 da. Iya. 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 Pak polisi datang. Tiba-tiba datang Pak polisi. Lagi. Ada jalan. Hah? Ada jalan benerin kaki nih. Benerin kaki. Oh, lagi benerin. Iya. Tiba-tiba datang Pak polisi. Iya, dari belakang. Lagi benerin dulu. Oh, iya bener. Nah, benerin. Benerin. Lagi kak polisi datang. Dek, lagi ngapain kamu? Bikin prank Pak. Hah? Buka, buka. Coba dibuka. Ngapain, ngapain. Ngapain, ngapain. Bikin prank. Bikin prank. Bikin prank. Kembali ke dunia. Oh, kembali ke dunia. Bisa ya? Bisa. Lu minta maaf gak? Maaf. Minta maaf gak waktu itu? Minta maaf gak waktu itu? Pak Mabin. Pak Mabin. Oke. Terima kasih. Tangan dia. Dibuka ininya ya. Oke, udah. Nanti kalau kelamaan ntar gak bisa balik lagi. Nah, ini sebagai hadiahnya buat kamu. Oke, boleh membuat perai. Tapi jangan sampai membahayakan orang banyak ya Pak. Nah, ini ada hadiah buat Sertian. Dari saya, bukan dari Andre ya. Dari NITOPSOW. Terima kasih ya. Kapan lagi pelukan mempocong? Oke. Terima kasih juga buat bapak-bapak sudah ada di NITOPSOW pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.